Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Maulana Andri Wijaya Kami dari kelompok 10 Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Yang bertamakan syirik modern Sebelum itu Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 Yang pertama saya sendiri Maulana Andri Wijaya NIM 230-103 Yang kedua ada Henggisa Putra NIM 230-104 Yang ketiga Kerli Frida Rishwari NIM 230-105 Yang keempat Taufik Kuntoro NIM 230-106 Sub-pokok materi yang akan dibahas Ada empat yaitu 1. Pengertian syirik modern Yang kedua Bentuk-bentuk syirik pada masa modern Yang ketiga Cara menenggulangi syirik pada masa modern Yang keempat Bahaya syirik bagi kehidupan manusia Yang pertama Pengertian syirik modern Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah Menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam hal Orpupiah atau puluh lihiyahnya Atau dengan kata lain Syirik adalah menyekutukan Allah Sedangkan modern Adalah masa dimana kita berada saat ini Dengan berbagai kemajuan di segala bidang Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu Dimana belum adanya teknologi seperti sekarang ini Namun Di samar serbat janggi seperti ini Masih terjadi perbuatan syirik Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang digendakinya Barang siapa yang mempersekutukan Allah Maka sesungguhnya Ia telah berbuat dosa yang besar Quran Surat An-Nisa ayat 48 Syirik yang berkembang pada zaman dahulu Ada syirik jali Yaitu Mempersekutukan Allah secara terang-terangan Namun Syirik yang berkembang di masa modern ini Adalah syirik kafi Yaitu Mempersekutukan Allah secara tidak sadar Selanjutnya Adalah bentuk-bentuk syirik Pada masa modern Satu Menganggap yang menyembuhkan penyakit Adalah dokter Tabib Atau obat yang diminum Padahal dokter Tabib atau obat Hanyalah wasilah atau sarana Yang menyembuhkan adalah Allah Sebagai mana dalam firmannya Dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkanku Quran Surat Asura ayat 80 Dua Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar Karena pola makan yang seimbang Atau olahraga yang teratur Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah Ketiga Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawean Memanfaatkan bantuan orang lain Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah Empat Panen melimpah Karena keprofesionalannya Mengolah tanah pertanian Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah Lima Anak-anaknya pintar karena gisi Yang diberikan Memenuhi standar gisi yang ditentukan Allah maha kuasa mencerdaskan seseorang Enam Ia bisa sampai ketujuannya tepat waktu Karena kepintarannya menyetir kendaraan Jika Allah tidak berendak Maka sepintar apapun kita menyetir Tidak akan sampai ketujuan Ketujuh Mempertaruhkan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang Dengan mengesempengkan undang-undang Allah Terima kasih Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Cara menanggulangi syirik pada masa modern Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perbuatan syirik Antara lain Pertama Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Serta ajaran agama Allah yaitu agama Islam Kedua Terbiasa dengan bekerja keras dan berdoa kepada Allah Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan Dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah Jangan kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan Dengan cara instan Dan cara-cara yang melanggar syariat Seperti mempelajari ilmu pelet Ilmu kesugihan Dan lain sebagainya Ketiga Viakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar Daripada kekuatan dan kekuasaan Allah Oleh karena itu Kita dianjurkan untuk selalu memucapkan kalimat La haula walaku wata illa billah Yang artinya Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Keempat Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan banyak mengingat Allah atau bersikir Artinya kita berusaha untuk menjauhi atau menghindari perbuatan syirik Berzikir merupakan cara mengagumkan Menyucikan dan mengesahkan nama Allah Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan Akan keesaan Allah Memperdalam atau memperkuat keyakinan dan keimanan Serta dapat membuat hati kita menjadi tenang Kelima Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan Segala perbuatan Ibadah yang disertai dengan regal termasuk syirik Jadi Dalam melakukan Amal baik Hendaknya Dilakukan dengan penuh keikhlasan Atau hanya mengharap ridho dari Allah Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan Pasti akan mendapatkan pahala Sedangkan Perbuatan baik yang dilakukan dengan dia Tidak berhubungan di mata Allah Kita melanjutkan Gakasan yang telah rekan saya sampaikan Sebelumnya kita sekarang masuk ke poin Bahaya syirik bagi kehidupan manusia Berikut adalah bahaya jika kita melakukan perbuatan syirik Yang pertama Selalu merasa khawatir dan lepas Rasa aman di dunia dan akhirat Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kejaliman syirik Mereka itu Yang mendapat keamanan Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Terkandung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82 Yang kedua adalah orang yang berbuat syirik akan tersesat di dunia dan akhirat Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikendakinya Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka seungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya Anissa ayat 116 Yang ketiga Jika seseorang berbuat syirik akbar terbesar Seluruh amalannya bisa terhapus Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa dia dikendakinya Di antara hamba-hambanya Seandainya mereka mempersekutukan Allah Nisah ya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan Quran Surat An-Am ayat 88 Firman Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni Jika disekutukan dan tidak akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang dia hendaki Quran Surat An-Isa ayat 48 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati